Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Kisah atlet rugby Australia menemukan hidayah. Blake Ferguson memeluk Islam sejak tahun 2013 lalu. Perkenalan pemain Liga Rugby asal Australia Blake Ferguson dengan Islam membuatnya menemukan kembali tujuan hidup. Setelah menjalani kehidupan yang penuh duri, kemunduran, dan kecemasan, atlet kelahiran 20 Maret 1990 ini merasakan kedamaian menjalani agama Allah SWT. Ferguson ialah atlet rugby yang bermain untuk Sydney Roasters, Krono Lasut Herland Sharks, dan Canberra Riders dari NRA Liga Rugby Australia. Karirnya cukup gemilang sejak 2009. Bahkan, pada 2012 pria yang akrab di Sapa Vergo ini memiliki musim terbaiknya di lapangan. Ia mewakili tim Liga Rugby New South Wales dan memperkuat skuad nasional tim Liga Rugby Australia. Kesuksesan demi kesuksesan mewarnai karirnya, hingga pensiun pada 2021 lalu. Namun, puncak ketenaran pada masa-masa jayanya itu justru membuatnya terbuai popularitas. Bukannya mempertahankan prestasi, malahan ia melakukan beberapa pelanggaran yang memicu kemunduran karirnya. Pelanggaran disiplin muncul pada akhir 2012. Ia dipecat dari posisi pemain bintang Canberra oleh riders kehidupannya di luar lapangan. Pada November 2012, Vergo digiring oleh staf keamanan VIP setelah adanya laporan bahwa ia meludahi penonton dalam acara festival musik. Riders menolak berkomentar terkait insiden tersebut. Namun, mereka menyadari insiden itu bentuk pelanggaran disiplin internal. Pelanggaran disiplin Vergo tak berhenti sampai di situ. Pada 17 Juni 2013, ia ditangkap dan didakwa polisi atas tindakan tidak senonoh terhadap seorang perempuan di grup Malam Sutherland Share. Kasus ini sempat menyeret Vergo ke pengadilan. Namun, Vergo membantah tudingan tersebut. Ia mengatakan keliru menghampiri perempuan yang ingin ia temui. Akibat banyaknya pelanggaran disiplin internal ini, Vergo dipecat oleh Canberra Riders pada 6 September 2013. Vergo juga terungkap memiliki ketergantungan dengan alkohol dan obat-obatan dan melakukan pelanggaran dalam mengemudi kendaraan. Diselamatkan Pelanggaran demi pelanggaran membuat karirnya sempat terpuruk. Ia dipecat oleh timnya. Pada saat yang sama, media semakin memperburuk citranya dengan mengatakan bahwa Vergo tidak pantas menggunakan jersey dan bermain untuk squad New South Wales NSW. Ia merasa kehidupannya hancur. Begitu ia dijatuhkan dari squad NSW, sepuku sekaligus sahabat Vergo, Anthony Mundin, yang merupakan juara petinju Australia tidak membuang waktu dan bergegas membantu Vergo. Mundin segera menemui Vergo dan berjanji untuk tinggal di sisinya sampai hal-hal menjadi lebih baik. Mundin menolak tuduhan yang menyebutkan saudaranya tersebut sebagai seorang pecandu alkohol. Ia hanya mengatakan bahwa ia akan membantu Vergo melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Melalui Mundin itulah, pria kelahiran Bangston, Australia ini mengenal Islam. Mundin membimbing Vergo dengan pola kesederhanaan, kebaikan, dan kasih sayang. Mundin adalah orang yang sangat religius dan sosok yang benar-benar peduli dengan cobaan hidup dan masa-masa sulit yang dihadapi Ferguson. Ia ingin membantu Ferguson menyadari potensi besar yang kian terkubur akibat deraan hidup yang menghampirinya. Ia hanya melihat ke depan untuk mengubah arah hidupnya. Saat ini, ia dalam keadaan yang baik, tidak minum, dan tidak ada obat, ujar Mundin, seperti dilansir Islam for Christians. Akhirnya, setelah melewati sekian proses, pria berusia 25 tahun itu memutuskan menjadi Muslim pada 8 November 2013. Ia bersyahadat di Masjid Zetlan, Sydney. Menjadi Lebih Baik Setelah memeluk Islam, Ferguson mengaku menjalani kehidupan dengan lebih baik. Ia menyadari kesalahan masa lalu dan berusaha memperbaikinya. Vergo memilih tidak banyak berkomentar terkait keputusannya menjadi mu'alaf. Baginya, masalah agama merupakan kehidupan pribadinya dan tidak untuk halayak banyak. Beberapa sahabat terdekat mendukung keputusan Vergo memeluk Islam. Mereka bahkan memberikan semangat agar Vergo dapat kembali mencapai puncak karirnya. Sahabat terdekatnya meyakini bahwa Ferguson akan menjadi atlet rugby terbaik dengan keyakinan baru yang ia anut saat ini. Pada Mei 2014, Ferguson menandatangani kontrak dengan tim Sydney Roosters. Pada 2016, Vergo menjadi pemain back di tim ini menggantikan Roger Tui Fasashek. Berkat jasanya, tim Sydney Roosters berhasil mengalahkan South Sydney Rabbitohs. Kini, ia merupakan salah satu mantan bintang NRL atau Liga Rugby Australia yang paling dikenang. Itulah kisah mu'alafnya Vergo. Aulohualam bisawaf. Semoga bermanfaat, jangan lupa sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!